Oke, ilmu bahan dan konduksi, lalu pengukuran listrik, jenis peralatan dan instalasi listrik, dan terakhir teknik inspeksi listrik. Oke, kita langsung mulai saja dengan ilmu bahan dan konduksi. Oke, ini ada tujuh pertanyaan. Oke, sekarang nyempat. Apa itu bahan? Bahan itu bahan adalah suatu materi yang terbuat dari beberapa unsur yang dapat tergunti sebagai alat yang dapat digunakan. Oke, materi atau unsur, penyusun adalah suatu alat yang dapat terguna, yang dapat digunakan. Dapat digunakan, oke. Ada pendapat lainnya? Bahan adalah sesuatu yang diperlukan dan merupakan bagian dari sesuatu yang akan dibuat. Itu yang diperlukan dan bagian dari sesuatu yang akan dibuat. Oke. Jadi, semua pendapat itu, opini itu enggak ada yang salah. Saya hanya menambahkan ya. Jadi, bahan itu adalah material atau produk penyusun suatu benda. Ini tambahan aja. Jadi, contoh kita mengatakan ada nasi goreng. Ya, itu bendanya kan. Nah, bahannya apa aja? Bahannya ada cabai, bawang, garam, nasi, lalu mungkin ada tambahan bumbu lainnya. Jadi, itulah bahannya. Kalau kue bolu, mungkin bahannya adalah tepung terigu, garam, gula, vanilla, pengembang, dan sebagainya. Jadi, bahan itu materialnya atau strukturnya disusun oleh bagian-bagian lainnya seperti yang saya sebut tadi akhirnya menjadi satu benda. Dan benda itu dinamakan ada tadi nasi goreng, ada kebulu. Jadi, dalam mempelajari hal-hal teknis, kita perlu memahami mengenai arti kata bahan. karena biasanya hal-hal teknis itu akan tersusun dari satu bahan yang membentuk satu benda. Nah, kembali kita bicarakan seperti kemarin bahwa bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibelah lagi itu disebut atom. Jadi, setiap bahan itu memiliki atom. mungkin suatu bahan atau benda itu atau benda dia terdiri dari beberapa atom. Unsur itu adalah suatu atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. lalu kemudian suatu jenis bahan mungkin terdiri atas beberapa unsur yang menyusunnya. Jadi, seperti air, H2O, dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. jadi senyawa itu itulah bahan yang dinamakan air itulah yang membentuk satu senyawa yaitu H2O. jadi kalau di bola-bola paling kecil, paling kecil adalah senyawa yang menamakan H2O. Jadi, dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Jadi, setiap material bahan itu terdiri atau benda terdiri atas unsur-unsur bahan yang menyusunnya. Kalau air tadi disusun oleh hidrogen dan oksigen. Mungkin semua benda itu memiliki bahan penyusunnya. Kalau kita bicara dari partikel terkecil. Partikel terkecil ini masih memiliki sifat-sifat daripada benda tersebut. Kalau kita bicara listrik, tentunya ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bahan yang berbentuk konduktor dan juga isolator. Jadi, yang berbentuk konduktor itu biasanya adalah logam. Logam, kalau bahasa Yunaninya disebut metal. Kebanyakan logam ini adalah bersifat konduktor. Artinya, dia bisa dilewati oleh panas dan arus listrik. Sedangkan jenis bahan lainnya atau benda lainnya adalah bersifat isolator. yaitu dia tidak bisa dialiri panas dan arus listrik. Kenapa logam bisa dialiri oleh panas dan arus listrik? Karena strukturnya tadi, struktur bahannya itu terdiri, atomnya itu adalah memiliki elektron terluar. dan elektron terluar ini dapat berpindah-pindah antar atom. Ini kalau kita trigger, seperti memberikan sumber panas atau beda potensial dari dua ujung suatu benda, itu akan terjadi namanya panasnya merambat. Kalau arus listrik, arus listriknya bisa bergerak. itu karena pergerakan daripada elektron. Elektron yang berada di lingkaran paling ujung dari atom penyusun bahan logam tersebut, sehingga dia bisa berpindah dari satu atom ke atom lainnya adalah pergerakan elektron yang menimbulkan arus listrik. makanya listrik itu diambil dari kata elektron atau elektrik karena pergerakannya adalah pergerakan elektron. Jadi jenis bahan itu, apa saja jenis bahan? Jenis bahan itu ada tadi ada yang konduktor itu logam ada yang isolator. Isolator ini bisa keramik, plastik, PVC, kemudian karet mungkin, kertas, kayu. Jadi selain logam, semua benda itu bersifat isolator. Jadi hanya logam yang bersifat penduktor. Lalu apa sifat dari logam tersebut? Ya tadi sudah saya sebut sebenarnya. Logam itu sifatnya keras, padat. Senyawa atomnya memiliki ikatan yang kuat satu dengan lainnya. Dan kemudian biasanya logam itu sebagian bereaksi dengan oksigen. Seperti besi. Sehingga terjadi perkaratan. Ada juga yang tidak bereaksi dengan oksigen. Seperti aluminium. Itu sehingga tidak berkarat. Dan juga logam yang paling banyak digunakan saat sekarang ini adalah baja. baja. Jadi baja itu adalah campuran antara besi dengan mangan fosfor, sulfur, silikon, dan karbon. Jadi tergantung prosentasi karbon yang dicampurkan. Sehingga dapat membuat baja itu menjadi sangat keras. Jadi semakin banyak karbonnya, dia akan semakin keras, tapi lebih mudah patah. Dengan kekuatan, nilai ambang batas kekuatan tarikan tertentu, dia akan patah. Beda dengan besi. Besi tidak bisa patah, paling Bangkok. Tapi baja, karena sudah dicampur dengan karbon, dia ada unsur patahnya. Cuman memang kekuatannya sangat keras sekali. Hanya dengan tarikan dengan gaya yang sangat besar, bisa membuat baja itu patah. Dan baja ini banyak digunakan seperti as mobil itu biasanya terbuat dari baja. Bagian-bagian lain dari beberapa benda juga dibuat dari baja. Dan memang kehidupan manusia juga tidak lepas dari logam. Ini banyak unsur-unsur logam yang dibuat berbagai macam barang-barang kebutuhan pokok manusia. Dan yang sekarang yang lagi rame adalah nikel. Indonesia termasuk produsen nikel terbesar di dunia. Nah, nikel ini adalah bahan utama untuk pembuatan baterai. Kita tahu sekarang produksi mobil mengarah kepada mobil listrik. Jadi salah satu bahan yang terpenting adalah nikel. Bapak Presiden sudah melarang ekspor nikel karena akan digunakan untuk industri baterai mobil dalam negeri. Sehingga itu diprotes oleh Eropa dan diajukan ke WTO. World Trade Organization. Jadi logam itu banyak kegunaannya juga. Bahan-bahan lainnya yang non-logam juga banyak yang digunakan. Krami plastik apalagi plastik sekarang. Cuma plastik adalah salah satu bahan yang susah untuk diurai oleh lingkungan sehingga sampah-sampah plastik itu harus didaur ulang dengan cara yang khusus. Kemudian tadi konduktor dan isolator. Konduktor itu menghantarkan panas dan listrik. Isolator tidak menghantarkan panas dan listrik. Jadi dari sifat ini kemudian orang membuat berbagai benda-benda untuk diproduksi. Lalu mereka menemukan juga ada yang namanya semi-konduktor. Jadi semi-konduktor itu bisa bersifat penghantar bisa juga disifat isolator. Sifatnya yang unik inilah yang kemudian dimanfaatkan. Sehingga orang membuat transistor, dioda, dan karena penemuan inilah terjadi kemajuan teknologi di bidang elektronika. Kalau kita bilang dioda itu bisa juga dipakai dalam listrik tegangan tinggi. Karena bisa menjadi penyaruh. Jadi dari arus bolak-balik, tegangan bolak-balik bisa ditarahkan dengan memakai dioda. Sedangkan transistor itu merupakan semi-konduktor yang mengubah wajah dunia. Sehingga kalau tidak ada penemuan konduktor mungkin kita masih akan hidup seperti abad ke-19. Jadi mungkin tidak ada TV digital, tidak ada handphone, dan tidak ada laptop. Semuanya masih mungkin manual-manual, analog. Jadi semi-konduktor inilah yang benar-benar mengubah wajah dunia. Jadi bahan itu ada konduktor logam, isolator, itu non-logam, kemudian semi-konduktor. Itu kebanyakan terbuat dari silikon. Silikon, germanium. Jadi kemajuan dunia ini sebenarnya juga ditentukan dari kemajuan penelitian di bidang kimia. Semuanya itu adalah sumbangsi daripada bidang kimia. Kimia meneliti sifat-sifat dari bahan, dan akhirnya mereka menemukan konduktor, semi-konduktor, isolator, dan kemudian dimanfaatkan oleh bagian-bagian teknis, industri teknis, untuk memproduksi barang-barang konsumtif yang bisa digunakan oleh manusia baik di dalam kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan industri lainnya. Itulah ilmu bahannya yang benar-benar mengubah wadah dunia kita sekarang. Dan kalau kita bicara listrik juga, jadi konduktor itu juga memiliki namanya hambatan jenis. Jadi antara satu jenis logam dengan logam lainnya itu hambatan jenisnya berbeda. Hambatan jenis ini adalah bagaimana arus yang mengalir dalam rangkaian itu lewat konduktor ini, ini akan kehilangan dayanya di dalam hambatan jenisnya. Jadi ada logam yang hambatan jenisnya besar. Nah itu enggak bagus untuk dipakai sebagai kabel, bahan kabel. Nah yang hambatan jenisnya paling kecil seperti logam mulia, emas. Tapi kalau emas dijadiin kabel, ya pertama harganya mahal dan kedua mungkin dicuri orang terus. Tempagak aja dicuri orang apalagi emas. yang termasuk menengah atau cukup kecil lah ya, walaupun tidak yang paling kecil adalah tembaga. Aluminium masih lebih besar dikit, tapi masih bisa masuk lah. Jadi kebanyakan orang menggunakan kabel listrik itu terbuat dari tembaga. Ada juga yang dari aluminium. tapi memang lebih murah dan juga lebih kecil hambatan jenisnya adalah tembaga. Sehingga pertambangan tembaga ini benar-benar memang sangat dicari oleh industri-industri elektronika, industri elektrik. Dan kita memiliki pertambangan tembaga terbesar juga, makhluk yang terbesar di Timika tembaga Pura Papua. Itu kira-kira gambaran sedikit mengenai ilmu bahan dan kondisi. Silahkan bawa Bapak kalau ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan. Tidak ada mungkin ini pelajaran dari SMP ya. Saya kira kalau bahan kita diunikan tulang kembali. Silahkan Pak, mungkin teman-teman yang lain berharga mengambahkan refresh training. Ini hanya mengetambahan saja, mungkin tidak terlalu banyak hubungannya dengan progresi sebagai inspector. Silahkan Pak. Oke, kita lanjut ke pengukuran listrik. Oke, pertanyaan pertama, apa itu pengukuran? pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan standar yang ada. Nilai membandingkan sesuatu dengan alat yang sudah standar. membandingkan. Contohnya membandingkan. Contohnya kita mengukur panjang. Yang terpanjang. Terpanjang, ternyata panjangnya 1 meter 10 cm. berarti kita di sini membandingkan dengan standar meteran. Jadi, di Indonesia kita menggunakan standar sistem internasional atau SI. Atau internasional sistem, eh, matriks ya, sorry, sistem matriks yang dipakai secara internasional. Jadi, pusat daripada standar ini ada di Paris. Dulu untuk apa, ukuran standar 1 meter itu kan pakai logam. Cuman karena logam ini bisa berubah ukurannya walaupun hanya apa, 1 mili. 1,1 mili itu sudah sangat pengaruh kalau kita menggunakan presisi yang sampai sedetil 0,1 persen. Itu sudah pengaruh. Jadi, mereka menggunakan cahaya krisium berapa itu presisi. Mau dimanapun di udara temperatur panas, di udara dingin, itu tidak akan berubah. Tapi kalau pakai logam, kita akan berubah. Kalau di tempat dingin akan berbeda dengan tempat yang panas. Walaupun perbedaannya memang paling 0,1 mili. Tapi kalau kita ingin masuk pengukuran yang presisi, itu tidak akan masuk. Jadi pengukuran adalah menghitung sesuatu dibandingkan dengan standar yang lebih. Benar primal. kalau pengukuran listrik. Mengetahui nilai beda potensial antara kutub positif dengan negatif. Oke, itu salah satu. membandingkan suatu ukuran listrik baik itu beda potensial atau tegangan ataupun arus ataupun frekuensi dengan alat-alat yang sesuai. alat-alat yang sesuai itu adalah alat-alat yang terkalibrasi. Betul, harus terkalibrasi. Terkalibrasi reject. Terima kasih. Jadi nanti kemungkinan sebagai inspektor kadang-kadang juga akan melakukan pengukuran. Kadang-kadang sering. Yang akan melakukan pengukuran-pengukuran untuk memastikan bahwa instalasi atau peralatan listrik yang diukur itu adalah sesuai dengan standar yang ada. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa dilakukan pengukuran listrik? Pengukuran dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai tertentu yang dihasilkan oleh suatu sumber listrik dan besaran yang dipimpulkan oleh arus listrik. Mungkin di ruang kontrol bumi itu sudah ada petunjuknya. Jadi sudah ada mungkin menunjukkan tegangan berapa. Jadi kebagian dari pengukuran. Lalu arusnya berapa sudah ada. Tapi kalau kita mau melakukan inspeksi, tentunya kita tidak bisa langsung menjadikan itu standar. Kita harus juga mengukur sendiri untuk membandingkan penunjukkan yang ada di kontrol bumi apakah benar atau tidak. Jadi untuk itulah kita membutuhkan alat-alat ukur untuk melakukan mengukur besaran-besaran yang ada. Apakah itu besaran kejangan, hambatan, arus, daya, dan kemudian besaran lainnya fase mungkin frekuensi dan banyak hal-halan yang tentunya berhubungan dengan listrikan. Jadi apa saja yang diukur tadi kira-kira apa saja yang diukur tadi, Pak? Kalau yang diukur kalau dari rumus P atau tegangan atau pendapatan gel kemudian I arus kemudian F frekuensi kemudian kalau fasa itu mungkin tersebut sendiri kalau fasa berhubungan dari transformator Ft-nya juga apakah kebalian enggak itu adalah pengukurnya juga transformator tiga tiga itu yang paling penting P I dan R eh hambatan resistor atau restan di dalam bahasa Jerman Anwar ada pendapat Pak yang sering itu frekuensi arus voltase terus grounding resistan terus isolation resistan itu kalau yang sudah sering di lapangan terus cahaya instalasi untuk instalasi lighting itu cahaya lumentes itu yang sering ditemui di lapangan oke jadi semuanya perlu kita ukur untuk memastikan bahwa instalasi listrik dan juga pelatang-pelatang listrik itu itu semuanya beroperasi sesuai dengan standar yang ada standar ini mungkin kita pakai apakah SNI atau PUIL atau standar internasional lainnya yang jelas kalau di menurut Permen 12 tahun 2015 kita boleh pakai standar apa saja makanya waktu penyusunan Permen itu saya juga ada itu tahun 2015 saya sempat protes kalau semua standar boleh kita pakai itu bukan standar namanya standar itu harusnya satu karena itu jadi acuan kalau lebih dari satu ya artinya enggak ada standar berbeda kan kadang berbeda berbeda standar kegangan vulkasa standar dunia sama Amerika Jepang mungkin berbeda beda Jepang sama Amerika juga mungkin atau standar warnanya juga beda jadi kalau nanti kalau kita kerja di standar Jepang terus pindah ke standar lainnya saya bingung soal kewarna jadi kalau anak SD boleh pakai putih merah marun dan boleh pakai putih ungu itu namanya bukan seragam kalau seragam sama jadi cuman pendapat saya enggak jadi tetap aja dibikin performannya semuanya boleh pakai sesuai standar enggak bingung nanti orangnya apalagi pindah kerja dari yang pakai standar Jepang terus yang pakai standar Amerika juga sendiri tapi sebetulnya kita jadi memang di Indonesia boleh kita pakai standar apapun walaupun kita sendiri sebenarnya punya standar untuk SNI yang of will oke apa saja jenis alat ukur listrik yang paling banyak dipakai apometer analog digital ampere volt aku ampere volt apa lagi oh ionek lupa oh ionek untuk mengukur arus karena harus diparalel sekarang ada kilometer lebih timpel jadi sekarang banyak ya cara jenis-jenis alat ukur untuk mengukur frekuensi dan segala macam itu lebih mudah jadi tinggal kita bagaimana menggunakannya aja kita gunakan bagaimana merawatnya supaya enggak langsung rusak nah kemudian bagaimana cara melakukan pengukuran listrik pengukuran listrik ya itu harus tahu alatnya dulu terus apa yang diukur terus rating tegangannya berapa rating ampernya berapa atau rating frekuensinya berapa itu harus tahu oke dan juga harus tahu alat ukurnya ya ya alat ukurnya pasti kalau enggak tahu alat ukurnya enggak ini kalau pakai avometer yang biasa kan ada levelnya levelnya ya ratingnya kalau naruh levelnya akhirnya nunjuknya nol-nol terus jadi baca manual alat ukurnya dulu baru digunakan ya juga biasanya di alat ukur juga ada petunjuk gimana cara menggunakan untuk mengukur tegangan ada petunjuknya juga semuanya di manualnya bisa nyaduk nah jadi jaman sekarang adalah jaman mudahnya informasi kalaupun kita masih gatek tinggal cari di youtube cara mengukur umpamanya mega atau cara mengukur tahanan bumi tahanan pembumian ya itu ada semua di youtube tinggal cari jadi simpel sekarang jadi gue sangat takut kalau lupa oh iya tinggal buka youtube itu lupa kalau kata-kata inspektif berbeda-beda alat kalau lupa lagi ya buka lagi kamu alat jenis merek ini buka youtube ada cara menggunakannya ada semua kemudian apa saja masalah dan kendala dalam pengukuran listrik masalah dan kendala satu alat alat yang tidak sesuai alat yang tidak berkalibrasi dan orang yang tentu saja yang tidak kompeten tidak mengerti jadi kalau tidak hati-hati juga bisa setrom ini kalau dalam masalah kendala ini ada hubungannya dengan K3 kalau kita sebutkan dengan K3 gimana ya pasti keselamatan itu nomor satu mungkin itu nomor dua jadi sifat hati-hatian juga dalam melakukan pengukuran listrik agar kita tidak terkena bahaya sentuhan langsung atau sentuhan tidak langsung yang kedua masalah kendalanya memang tadi yang Bapak bilang adalah ketidaktahuan jadi ini konunjukinya nol terus ya baca dulu manualnya baru ngerti jadi kebanyakan kita begitu ada alat langsung mau digunakan padahal belum perkenalan dulu kan perkenalannya adalah baca manualnya jadi kalau udah baca manual langsung praktikin ya langsung paham gunain alatnya dan kendala selanjutnya adalah yang mengukur ini belum paham gitu ya apa maksud dia dalam mengukur listrik jadi akhirnya dia ngerti maksudnya apa nggak bisa bedain antara tegangan arus maupun hambatan ya repot nanti kalau salah alat ukur ya sekarang udah canggih lah banyak alat ukur yang macam-macam jadi kita nggak perlu lagi repot-repot ukur satu kemudian untuk nyari yang lainnya pakai rumus enggak sekarang udah semua alat ukur kayaknya ada jadi zaman sekarang memang zaman yang sangat simpel tinggal kitanya sendiri harus sedikit usaha lah supaya lebih tahu jadi jangan nggak peduli terhadap pengetahuan sebenarnya pengetahuan itu harus diulang-ulang karena biasanya kalau ada muncul barang baru lagi kalau kalau kita udah punya dasar dengan barang yang lama kita akan tahu cara menggunakan alat ukur yang baru itu kalau masih belum tahu cari di Google atau di Youtube karena sekarang banyak jenis alat alat baru juga jadi kita harus tahu pertama cari dulu manualnya kalau ada manualnya kita pelajari itu bagian dari pengendalian kendala dan masalah tersebut jadi berhati-hati gunakan APD dan kemudian pahami dulu mengenai alat ukur yang akan digunakan kalau belum tahu baca manualnya cari tahu lagi lewat internet dan juga lewat Youtube dan sebagainya oke pengukuran listrik sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan sebenarnya aspek lingkungan bisa dihubungkan enggak Pak misalnya ini dalam pengukuran pengukuran suatu alat listrik seperti tangan harus atau itu berhubungan dengan harus pakai tangan isolator atau itu masuk enggak Pak pakai sarung tangan sebenarnya kalau kita pakai sepatu safety yang elektrik resisten sebenarnya sudah cukup jadi sepatu safety yang elektrik resisten itu benar-benar akan memproteksi kita dari bumi sehingga kita terkenakan untuk bumi tapi kalau enggak mengganggu pergerakan aja boleh pakai sarung tangan maka orang malah jadi kagu jadi kurang lalu kuasa kalau kita dalam kondisi aktif pengukuran aktif biasanya kecuali di resisten untuk mengkorkup kontase kemungkinan 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 aktif artinya aspek personnya untuk memakai alat-alat selamat itu penting misalnya alat isolator sendirilah alat isolator sepatu mungkin sarung tangan yang bersifat isolator yang arat itu menghindari dipakai dikan listrik itu makanya tadi penekan listrik untuk memakai APD kalau memang di SOP-nya diwajibkan semua APD lengkap pakai saja yang jelas safety helmet yang listrik elektrika resisten juga juga wajib dipakai karena tiba-tiba mungkin ada kabel putut selawaran kita masih terproteksi lalu pakai sarung tangan di SOP-nya dan yang jelas pakai safety shoes yang elektrika resisten juga dan biasanya instalasi listrik juga sekarang sudah memang diproteksi jadi grounding yang baik sehingga mungkin kita tidak terlalu fatal kalau memang tidak sengaja tersentuh karena saat kita menyentuh itu berarti sebagian arus itu akan dinetralkan lewat grounding berarti ya cuman memang tetap harus pakai APD dan kemudian berhati-hati ya oke ada pertanyaan atau tambahan lainnya kalau tidak ada kita lanjut jenis peralatan dan instalasi elektrik apa itu peralatan selamat menemani Pak Ramad yuk ya bentar Pak peralatan adalah alat-alat atau apa kebutuhan sebuah benda untuk bisa digunakan bekerja gitu contoh kalau di peralatan listrik ya alat-alat yang mempunyai tenaga listrik gitu oke Pak Anwar peralatan adalah benda untuk membantu pekerjaan oke sip jadi peralatan itu untuk membantu pekerjaan membuat pekerjaan lebih mudah membuat pekerjaan lebih nyaman jadi kita namanya pakai peralatan membantu gitu orang ngangkat barang-barang berat lalu berpikir bagaimana caranya bisa lebih mudah bisa dengan orang yang lebih sedikit ya lalu orang menciptakan kayaknya seperti keren alat-alat berat damtrak dan sebagainya kemudian orang untuk memudahkan naik ke suatu bangunan yang lebih tinggi daripada naik tangga seperti sepertinya gede orang menciptakan tangga jalan atau lift jadi lebih memudahkan lebih membuat penyamanan lalu orang untuk membuat bahan makanan lebih awet dibuatlah kulkas lalu untuk tempat yang lebih nyaman dingin dibuat AC jadi peralatan itu memang membantu dalam pekerjaan dan juga membuat kita bisa bekerja lebih nyaman kalau listrik ya tadi berarti benda yang membantu pekerjaan dan membuat pekerjaan lebih nyaman dengan menggunakan energi listrik itu tadi yang sudah saya sebut sebagian seperti AC fokus memari S lalu mungkin televisi kalau yang di lapangan mungkin mesin bor gerinda itu semua adalah peralatan peralatan jadi peralatan listrik adalah alat bantu yang menggunakan daya atau energi listrik ada lagi nih istilah perlengkapan listrik apa terbeda ini perlengkapan listrik adalah alat yang dibutuhkan untuk merangkai menjadi sebuah energi listrik berhubungan dengan listrik yang langsung melalui perlengkapan kabel pengantar kemudian terkontak kemudian titik di rumah itu mungkin MCB itu perlengkapan generator yang lebihnya generator trafo listrik dan sebagainya itu terlengkapan yang langsung berhubungan dengan penyaluran listrik jadi shaking fuse cable wire trafo switch breaker beating software soket plug semuanya termasuk perlengkapan listrik kalau perkakas tahan listrik pasti tahu seperti gerinda bor gergaji listrik sprika termasuk perkakas tahan listrik yang ketiga bagaimana cara menggunakan dan memastikan peralatan perlengkapan dan perkakas listrik dalam keadaan layak pakai kalau yang pertama pakai visual kelihatan barang itu bagus tertata sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan kondisi mekanisnya yang kedua pastikan peralatan itu bekerja aman kalau di luar negeri mereka rata-rata menggunakan tiga kabel jadi ada ground kalau di Indonesia memang hanya dua kabel tapi memang sebenarnya lebih aman tiga kabel jadi kalau pesatrum juga dampaknya tidak terlalu berat dibandingkan dengan sehingga seringkali kita kalau setrika juga ada tegangannya kalau pakai grounding mungkin tidak terlalu parah tapi karena kita tidak baik gunanya jadi kerasa itu harus dibuka melihat apakah ada kebocoran arus yang dibuka jadi kita pastikan bahwa semoga ada kebocoran arus kemudian berfungsi dengan baik dan benar kalau perlu dengan memakai alat ukur kita cek biasanya juga kalau ada arus kita pakai test pen terlalu melihat terlalu terlalu itu memang ada tergangannya itu nah jadi pastikan saja dan saat kita mengukur juga jangan lupa dengan memakai alat-alat kehidupan diri yang diwajibkan untuk pekerjaan listrik instalasi listrik adalah suatu perlengkapan yang digunakan untuk menyalurkan tegangan listrik dari sumber listrik ke peralatan yang membutuhkan tenaga listrik jadi instalasi listrik itu juga mungkin digabung dengan perlengkapan perlengkapan listrik sehingga kita bisa memakai peralatan listrik perkakas tangan listrik nah untuk instalasi listrik ini instalasinya kita pakai kuil ada kuil 2000 ada kuil 2011 kuil 2011 itu extension atau tambahannya jadi instalasi listrik ini juga biasanya ada panelnya jadi pusat kontrolnya gitu jadi di panel itulah mungkin kita masang apa sirkuit-sirkuit pengamannya seperti mini sirkuit breaker kalau terjadi arus berlebih mungkin dia akan langsung upgrade ada tambahan lagi mengenai instalasi listrik kemudian bagaimana cara mengetahui instalasi listrik terpasang dengan benar cara mengetahui misalnya elektrik terpasang dengan benar tidak dengan melihat langsung Pak pertama yang melihat langsung Pak itu bahwa pelaksanaan penyambungan itu pada standar penyambungan yang berhubungan standar pengamannya standar kemudian perhubungan jarak dan penyambungan juga yang standar dan pemasangan juga standar jadi instalasi listrik itu dirancang pada saat mungkin pembangunan dari satu bangunan ya apakah itu gedung rumah rumah tinggal atau pabrik dan sebagainya jadi sekaligus dirancang juga untuk instalasi listriknya jadi nanti pusat dayanya dari mana apakah memakai PLN lalu daya cadangannya dialirkan kemana ya yaitu genset mungkin lalu nanti bagaimana penempatan-penempatan untuk perengkapan listrik ya seperti tadi switch breakernya ya fitting saklar socket plug dan seterusnya semuanya nanti itu semua sudah diatur dalam satu drawing atau gambar nah jadi dari situ kita sudah bisa bandingkan dengan standar yang ada kalau kita pakai POIL kita lihat ya apakah dari drawing ini sudah benar ya cara penyusunannya dan sebagainya karena memang ada standar-standar seperti kalau untuk switch breaker gitu itu nanti yang ditarik kabel netral apa kabel pasanya switch itu kalau di POIL netralnya saya kalau gak salah kabel birunya pasanya itu dianggap sebagai yang langsung nalir kalau gak salah benar atau gak Pak kalau saya sih berapa kali ketemunya yang apa instalator itu nariknya kabel pasanya yang di switch saya kalau pasang di rumah cenderung ke fasanya yang dipakai switch karena ada itu beraturan juga untuk kontak sebelah kanan itu fasa sebelah kiri itu netral itu juga untuk fitting bagian ujung itu fasa bagian bodi itu netral itu untuk menghindari sentuhan bidang fasa terbuka itu semakin membahayakan jadi mikirannya begitu dulu kebetulan ayah saya itu waktu di Pertamina dia bagian istrik jadi waktu kecil saya sering bantu-bantu dia bikin instalasi kalau dia narik ke switch itu untuk cetek lampu nyala mati nyala dia ambil kabel fasa baru baru nanti saya disambung ke lampu saya belum nyari-nyari di pool cuma kebanyakan instalator lalu saya lihat memang yang ditarik kabel fasa kalau di panel juga kan panel besarnya baik SDV yang dikasih MCB itu kan fasa netral itu kebanyakan yang dikasih di busbar sama grounding perhitungannya yang dari situ tidak ada yang RST-nya terus yang dikasih cuma netral netral ini kan cuma satu saya pernah diajarin juga jadi kalau mau ngetahui apakah ada tegaman atau enggak kita gak punya test pen pakai ini nih punggung tangan pakai tapak tangan kalau punggung tangan kalau ada setrum kita langsung menarik refleks kalau pakai punggung tangan nempel terus itu sih teori mungkin juga gak diatur di kuil tapi cukup berguna bagi orang-orang pengalaman yang mengajarinya seperti itu tapi jangan coba-cobalah kita sekarang gak ada test pen cari test pen dulu gak dihanjurkan sekarang pun ada alat yang kecil kayak test pen yang berguna untuk mengetahui bahwa pengantar itu ada arus atau enggak barat baik itu arus netral maupun arus pakai jadi kayak hidup gitu bahkan netral pun kalau di rumah kadang masih mengandung arus dia kabel tuning grounding asal grounding nya baik kalau grounding nya gak baik faktor ohm yang terlalu tinggi yang gak terbuang pertama harus boceran-boceran dari alat-alat peralatan elektronika yang terbuang masih masih ada hamba bisa dihubung yang ketujuh bagaimana legalitas peralatan dan instalasi listrik tersebut legalitas ditunjukkan dengan kalibrasi kalau alat yang gede kalau produksi produksi di Sinan ini kadang gak ada kalau produk bilik ada takdirnya walaupun mungkin kalau kalau barang murah itu legalitas mungkin agak kurang ada tapi mungkin kurang di 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 ikut di ujikan itu SLO ke Departemen Terkait ya jadi kalau peralatan itu mungkin ada tapi kalau itu harus ada sertifikat layak operasi SLO-nya dari dinas SDM kemudian kemenaket juga biasanya masuk juga untuk A3-nya tapi yang penting memang yang di ini sih SLO-nya karena sekarang wajib semuanya baik instalasi listrik di rumah maupun di industri kantor gedung dan sebagainya jadi itu legalitasnya kalau peralatan kayak ASI segala macam itu mungkin ada hasil PC-nya dari pabrik pembuatnya jadi untuk memuktikan bahwa itu sudah dilakukan pemeriksaan atau inspeksi dan pengujian oke jenis peralatan instalasi listrik ada yang ingin tambahkan atau ditanyakan Pak mengenai listrik ini apakah tidak ada dibahas mengenai sistem grounding Pak secara khusus ya pasti ada Pak harus kita lakukan pemeriksaan dan pengujian juga untuk grounding tapi secara khususnya untuk grounding sih enggak ada kalau di SKKNI-nya nanti hanya difokuskan ke generator transformer lalu kemudian motor control center ya itu itu aja jadi sebenarnya semuanya sudah mencakup instalasi listrik plus generatornya sebenarnya instalasi listrik itu belum lengkap kalau enggak ada generator kan jadi instalasi listrik itu plus generator harus ada sumber Pak yang masukkan sumbernya ya sumber pengantar dan penggunaan memang khusus enggak ada tapi itu kan bagian daripada proteksi atau pengamannya itu nanti di semua sistem sistem ada kita lanjut ke topik teknik inspeksi listrik mengapa instalasi listrik dan peralatan listrik perlu diinspeksi pertanyaan bodoh sih instalasi listrik dan peralatan listrik itu karena banyak kecuali orang kemudian efek sangat banyak dibagai orang tapi listrik juga kalau tidak aman dapat membahayakan bagi manusia sendiri gitu Pak jadi karena bahaya listrik inilah makanya di kita ini bukan di kita seluruh dunia memang wajib untuk dilakukan inspeksi supaya untuk melihat apakah instalasinya sudah sesuai standar kalau tidak sesuai standar tentu akan ada resiko resiko kecederaan terkena sentuhan langsung sentuhan tidak langsung dan sebagainya jadi semua proteksi pengaman juga tentu akan dilihat karena itu juga yang paling penting jadi semuanya harus diperiksa diperiksa oleh inspektor untuk memastikan bahwa semuanya sudah terinsal sudah standar jadi perlu memang dan wajib karena untuk mendapatkan serifikat terlayak operasi juga ya wajib dilakukan inspeksi dulu sebelumnya kemudian bagaimana cara melakukan inspeksi kelistrikan secara umum kalau inspeksi kelistrikan mungkin sama dengan yang lain nomor satu sabar gambar kita lihat kemudian kita evaluasi dulu terhadap peralatan yang akan dipasang yang di instalasi dari gambar tersebut kalau sudah oke baru kita lihat instalasinya apakah dilakukan dengan benar dengan sudah setuai standar atau sudah setuai standar belum itu tambahkan teman-teman oke yang lain ada yang tambahkan membandingkan membandingkan instalasi dengan desain standar sebagai acuan oke Pak Anwar ada tambahan tadi Pak Anwar ya jadi kalau kita lihat di SKKNI-nya ya itu yang perlu kita perhatikan juga adalah dokumentasinya identifikasi dokumennya dokumen engineering-nya jadi bagaimana site plan-nya segala macam drawing-nya kemudian proteksi atau alat pengamannya lalu kompetensi personelnya jadi kita sekarang zaman sudah bicara lalu soal kompetensi instalatornya juga harus kompeten kemudian komponen peralatannya juga dokumen-dokumennya yang terkait dengan komponen peralatannya lalu dokumen prosedur instalasi prosedur pemasangan dan prosedur pengetesan itu harus ada kemudian dokumen sistem proteksi isolasi jadi benar-benar bagaimana pengisolasian arus dan tegangan listrik itu mungkin supaya tidak terjadi arus bocor dan sebagainya dan juga kesalahan-kesalahan instalasi listrik lainnya yang dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan lalu bagaimana dokumen-dokumen penanganan peralatan handling peralatan jadi semua dokumen itu nanti dicatat pada laporan pemeriksaan ini semuanya harus ada saat diteriksa harus bisa disediakan oleh pihak yang pemilik daripada instalasi listrik tersebut kemudian identifikasi izin operasinya ya tentu saja ini mungkin SLO ya sertifikat layak operasi lalu menelah manufacturer data report MDR jadi semua peralatan listrik ada data-data dari manufaktur baik perlengkapan listrik juga mungkin kabel wire dan sebagainya tipenya rating spesifikasinya semuanya ada kemudian ada juga untuk peralatan listrik itu equipment test report jadi hasil pengujian peralatan tersebut kemudian operation and maintenance manual jadi buku manual dari peralatan tersebut lalu S-bit drawingnya jadi gambar ini gambar teknisnya kemudian hasil tes prosedurnya hasil tes QC-nya lalu nah ini logbook maintenance jadi kalau memang ini instalasi atau peralatan yang bukan baru berarti sudah ada data-data untuk pemeliharaannya logbook maintenance juga benar-benar kita perhatikan sebagai inspector dimana di logbook maintenance itu juga ada mengenai data-data lingkungan dan data-data operasional terkait instalasi dan juga peralatan listrik tersebut dan kemudian mungkin kita bisa tanyakan juga identifikasi mampu telusur jadi perengkapan listrik atau peralatan listrik ini dari mana aja apakah ini langsung dari pabrik atau dari sudah pemakai sebelumnya dan sebagian itu hal-hal yang secara umum yang perlu kita inspeksi itu masih kebanyakan dokumen dulu jadi kalau kita inspeksi itu jangan selalu berpikir bahwa langsung ngecek alatnya ngecek dulu dokumentasi legalitasnya itu yang paling penting dulu kalau dokumentasinya nggak lengkap legalitasnya nggak ada yaudah reject aja langsung kemudian pertanyaan ketiga bagaimana cara melakukan inspeksi sebelum selama dan sesudah inspeksi untuk sebelum kita siapkan dulu dokumentasi pendukung selama inspeksi kita cocokkan item inspeksi dan jangan lupa mengisi checklist sudah inspeksi kita terbitkan report oke ada pendapat yang lain sebelum inspeksi saya kira dokumen-dokumen Pak seperti tadi yang Bapak kita tarakan seperti sebelum persiapkan orangnya dulu yang konten dokumen pendahuluan selama selama inspeksi itu pemiksaan secara meneluruh kelihatan terhadap alat yang diinspeksi baik secara dokumen sendiri visual serta pengetesan pengetesan pengukuran pengukuran dan sesudah inspeksi itu pembuatan laporan yang berisi kesimpulan dan apa ya apa namanya rekomendasi ya jadi terima kasih atas opini-nya saya tambahkan aja jadi sebelum inspeksi kita pastikan ada SPK sudah perintah kerja untuk inspeksi kalau kita profesional mungkin kontra kerja kemudian kita pastikan semua dokumentasinya lengkap jadi kita minta dulu dokumen dokumen apa nanti untuk kita cek karena nanti sudah kita capek-capek cek ternyata dokumen yang tidak lengkap tetap aja itu harus diriak juga lalu lalu kalau perangkatan listrik segala macam itu kita pelajari dokumennya juga manualnya untuk lebih mengenal jadi saat kita inspeksi itu lebih kita sudah lebih mengetahui S-Build drawing-nya segala macam kita pelajari dulu kemudian kita mengatur timeline-nya jadi apakah kita akan inspeksi berapa lama dari kapan sampai kapan lalu perharinya dari jam berapa dan jam berapa dan seterusnya dan kemudian kita juga minta dari kalau ini tempat kerja kita ya mungkin kalau kita belum tahu kita minta pendamping atau apa kemudian kita siapkan mungkin checklist apa-apa aja yang mungkin kita periksa jadi walaupun kita memang pengalaman sering melakukan tapi yang alangkah lebih bagusnya ada checklist supaya nggak ada satu pun poin-poin yang sebenarnya perlu untuk diperiksa terlewatkan dan kemudian kita menyiapkan diri kita fisik dan mental saat hari hanya kita tidak dalam kondisi yang tidak fit tapi selalu dalam kondisi fit kemudian saat melakukan inspeksi itu itu benar-benar kita fokus detail tapi stick ke checklist selalu melihat pada checklist lalu mungkin kita lakukan pemerintahan visual dan sekali-sekali mungkin perlu melakukan pukuran-pukuran kita sudah siapkan semua alat-alat ukurnya dan sebagainya dan kemudian mungkin perlu foto-foto siapkan kamera karena mungkin ada bagian-bagian perlu kita foto karena melengkapi laporan nanti semua teman-teman dicatat lalu setelah selesai inspeksi nah situlah kita membuat laporan dimana situ berisi analisa evaluasi dan rekomendasi kita ya kira-kira itu tambahan kemudian yang keempat bagaimana cara melakukan inspeksi dan pengujian generator maaf Pak sesudah inspeksi tadi Pak ya sama dengan Bapak tadi kita pembuatan laporan itu ya Pak ya jadi laporan itu ada analisa dan rekomendasi ya Pak ya rekomendasi kita oke pertanyaan keempat bagaimana cara melakukan inspeksi dan pengujian generator masramat ayo HPC uji generator kemarin 800 skp skp pertama kita lihat ini drawing dulu untuk spesifikasi genset yang mau di lalu kita setelah drawing tadi kita dapat kita pelajari lalu kita melakukan pengujian sesuai prosedur atau kacuan santar yang telah ada untuk genset tersebut tempat terima kasih ada tambahan ya Pak kabar sebelum kita inspeksi generator atau alat penguasa kita mau belajari spec engineering dulu yang diminta apa misalnya kemudian berapa teman-teman juga robot atau mungkin kalau yang lain itu kita belajar termasuk brain kita lari ke alternator alternatornya itu yang ukurannya berapa ukuran maksudnya dayanya yang dikeluarkan berapa kemudian berapa pas kemudian apakah itu dunia-dunia silent atau non-silent habis itu dokumen-dokumentasi yang ada kita cocokkan setelah cocok semua baru kita ke lapangan melihat fisiknya si gencet kita bandingkan dokumen yang dia kurin yang kita pegang itu sudah sesuai baik secara visual kemudian penyambung-penyambungannya kemudian tata letak baik itu engine alternator kontrol tegangan mungkin output-nya atau posisi-posisinya sudah sesuai gambar tapi situ itu secara fisik pada logik-log kemudian kita hidupkan itu hidupkan berarti tes tegangan kemudian tes beban tes beban itu sesuai standar juga mulai dari beban 0 25% kemudian 50% sekan menit kemudian 100% sekan menit mungkin kalau lebih dari 100% mungkin 110% sekan menit kita catat di checklist setelah di catat di checklist sambil dikomendasikan itu nanti kita membuat kesimpulan apakah barang ini sesuai atau tidak kita dokumen sesuai hasil penyukuran baru direkomendasikan gitu Pak oke terima kasih Pak Pak Anwar Pak Anwar ada mau tambahkan lanjut Pak oke ya jadi saya tambahkan aja jadi identifikasi kita lihat apakah komponennya ada kondisinya oke seperti mesin engine nya kita lihat ini sumber energi mekanisnya alternatornya ini pengubah energi mekanis menjadi listrik di alternator itu ada rotor atau armatur stator magnetnya kemudian dioda penyukuran sebagainya semuanya kita lihat positifnya dan mungkin ada berfungsi baik tangki bahan bakar kita cek juga lalu terstabil tegangan ya proses regulatornya lalu exhaust cooling pendingin ya untuk meminimal syir panas lalu kita lihat hasil pengetesannya juga ya factory acceptance testnya dan site acceptance testnya apakah available lalu kita cek plat namanya ya kita cek manufakturnya serial number tag number ratingnya kilowattnya output putaran tegangan arus fase kelas isolasi kelas isolasi ini mengukur seberapa besar temperatur yang dapat ditoleransi oleh bahan isolasi kawat bulungan dan frekuensinya dan kita bandingkan dengan dokumentasinya tadi ya kemudian kondisi dan kelengkapan lainnya seperti terminal box opening conduit aksesorisnya ground lagnya pentanahannya lalu cek juga sistem lubrikasinya kelumasannya kemudian shaft dan coupling penghubung motor dengan generator kemudian sistem proteksinya seperti source capacitor source arrestor breaker relay power factornya power factornya itu rasio antara apa tenaga input dan outputnya jadi perbandingan antara KW dan KPA karena disini nanti kita akan melihat ada daya kapasitif daya induktif dan daya resistif kemudian memeriksa pengaturan suhunya lalu memeriksa aksesoris lainnya seperti terminasi power control table kabel grounding dan sebagainya lalu mungkin ada perlu pengujian-pengujian seperti pengujian tahanan windingnya atau armaturnya tahanan isolasi atau megernya kemudian tahanan grounding menguji fungsi control panelnya juga menguji noise kebisingan dan getarannya kemudian tes tanpa beban lalu tes overspeed lalu tes blackout dan blackstart dipadamkan lalu dihidupkan kemudian mengetes tadi call test regulatornya dan kemudian mengecek alarm sensor indikator indikator jadi ini yang ada di unit kompetensi yang minimal kita tahu nanti kalau ditanya oleh asesor kita kira gini mungkin 20-30% kita sebut dia sudah cukup tapi kalau sama sekali blank mungkin dia akan ragu ya untuk mengatakan bahwa oke kompeten dalam unit kompetensi ini jadi sebenarnya secara umumnya generator itu fungsinya adalah untuk mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik berarti disitu nanti ada ada bagian gulungan-gulungan sehingga ada daya induktif nanti itu nanti dia akan bisa menghasilkan arus dan tegangan listrik plus dayanya berapa jadi biasanya kalau generator itu ada sampai 200 KPA ada yang 300 KPA ada juga yang 2000 volt ampere atau 2 KPA saya pernah ngerti 1500 KPA saya pernah ngerti 1500 KPA 2 unit 1500 KPA 500 KPA cukup besar 8 selinder Pak Pak Leroy Summer oke kebebannya yang susah Pak log bank nujinya sampai 110% seperti yang Mas Rahmat lakukan kemarin dulu oke terima kasih Pak Emon tambahannya ada lagi mungkin tambahan untuk generator saya saya nanya kalau dia tipenya open Pak apakah harus test noise juga Pak kalau generator itu kebetulan ada kemungkinan pemukiman yang majib untuk distribisinya tapi kalau memang tempat agak jauh dari pemukiman dan jauh dari kantor mungkin itu kayaknya gak perlu paling operatornya kalau itu harus pakai pelindung kelinga sebenarnya ini dimasukkan gantung jauh dari lingkungan pemukiman dan kalau memang berdekati dekat dengan kantor karena kita proteksi juga untuk H3 ini kalau visible atau faktor dari ini itu terkantung dari Texas knalpot nya biasanya itu yang juga di saya yang silen atau enggak dia persiksa itu pakai peredak yang dikatakan dengan perumahan duduk biasanya kalau standar kebisingan dari kementerian adalah 85 desibel akustik dan kalau generator biasanya mungkin bisa sampai 100 120 atau lebih besar biasanya itu diakalin tempatnya agak ditutup jadi suaranya juga enggak terlalu banyak keluar kita lihat kalau memang setelah ditutup dengan bangunan di luar kita ukur masih juga di atas 85 desibel akustik berarti memang ini harus dikendalikan kalau memang dekat kantor tapi kalau jauh dari kantor jauh dari pemukiman kira-kira gitu ya Pak Ramud baik Pak oke selanjutnya kita ke pertanyaan kelima bagaimana cara melakukan inspeksi dan pengujian transformer kerapo kerapo daya ini maksudnya mas Anbar mas Anbar kudang uji kerapo pertama kita cek visualnya dua cek isolation resistant cek cek apa itu cek rasio kumparan cek cooling accessories ada radiator terus cek oil breakdown voltage itu terus cek safety device kayak pressure valve terus temperatur untuk alarmnya alarm winding alarm temperatur oli temperatur winding terus ada juga yang ngecek itu kalau tipenya yang ada yang nitrogen blanket itu di cek kapas tekanan nitrogennya itu yang pernah kita lakukan oke terima kasih Pak Anwar ada yang mau tambahkan dari pendapatnya Pak Anwar yang pasti satu lagi satu Pak awal itu dokumen kemudian kelompokan curat-curatnya tipenya apa trafonya kemudian fasilitasnya apa kemudian buatan mana B-nya apa baru kita laring ke visual visual kalau terlihat sama Pak Anwar nanti peletakannya itu yang kita lihat kemudian visual termasuk pusing-pusing yang pusing primer maupun sekunder kemudian peralatan proteksi kemudian mungkin kalau itu trafo basah itu posisi polinyang atau mungkin kalau trafonya super gede mungkin ada radiator kalau setelah tanggung-tanggung mungkin sekitar 5 megawet mungkin belum pakai radiator pakai kipas itu enggak pakai bengun sirip biasa itu habis itu biasanya pengujian pengujian bukan pengujian atau dimasukin tidak pas kalau di FAT tapi dimasukin perkanan saja atau keopan dulu pengukuran di insulation test kemudian insulation test dari fase berbunding fase primer ke studer atau fase primer ke grounding fase kunder ke grounding kemudian habis itu baru dimasukin pegangan sementara dan memperiksa outputnya apakah benar posisinya RS dan T bahasanya kalau memang itu tidak bahasa atau jenisnya lagi diperiksa apakah terlalu step up sebagai benar ikut tegangan atau terlalu step down sebagai penurun tegangan terutama dari nempleknya nempleknya sudah sesuai dengan dokumen yang ada itu Pak pengujian terakhir terakhir kurang urut silahkan Pak Mereo terima kasih penjelasannya lengkap sekali dari Pak Imawan jadi semuanya sudah jelas mungkin saya nambahin tapi mungkin sudah sebutkan juga oleh Pak Imawan jadi kalau trafo itu memang cara kerjanya adalah apakah menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan jadi kalau di genset biasanya menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan terapun jenset maksudnya Pak kalau generator set kalau genset penghasil penghasil tegangan penghasil tegangan itu bisa tegangan langsung tegangan rendah atau tegangan tapi biasanya tegangan rendah baru masuk kalau mau dinaikkan untuk sudah gede nanti dinaikkan pakai step up transformator baru disadukan distribusi tegangan menengah baru nanti di step down baru masukin ke pengguna sudah tertentu ya cuman kalau generator itu memang dipembangkit dia harus dinaikkan lagi karena nanti akan ditransmisi itu harus dialirkan arus yang tegangan yang sangat tinggi jadi disitulah dipakai travel step up ya tenaik tegang kenapa di transmisi itu tegangannya harus tinggi karena pertama untuk supaya arus yang mengalirnya itu rendah kalau tegangannya rendah arusnya karena dayanya tinggi arusnya jadi tinggi jadi kita akan membutuhkan kabel yang sangat besar jadi segi kos lagi dan juga instalasinya akan sangat susah yang yang tepatnya itu menghilangkan meminimalkan kerugian daya di di kondukter atau di penghantar untuk menghilangkan rugi-rugi karena biasanya kalau arusnya itu rugi-rugi yang jatuh arusnya di tahanan jenis dari kabel pengantar itu akan sangat titik jadi rugi dayanya hilang di jalan sampai kapasitas 1 megawatt hanya tinggal mungkin 900 kilowatt karena sifat bahan juga punya haba jenis itu dan juga kenapa dinaikkan tegangannya lebih tinggi itu tadi kalau memang tegangannya ditinggikan kan tadi arus kan tegangannya berbanding terbalik karena sama P sama dengan P kali I jadi tegangan kali arus kalau dayanya tetap kemudian tegangannya dinaikkan arusnya jadi kecil jadi kita kebayang kalau hanya dialirkan lewat hanya 220 volt itu berapa arusnya kalau kita naikkan jadi 220 kilovolt dengan daya empamanya 10 megawatt P sama P kali I berarti kalau V nya itu 220 ribu I nya kita tinggal dapat saja 10 juta dibagi 220 ribu 220 ribu 2,2 juta puluh kira-kira 50 ampere tapi kalau 220 volt berarti dikali seribu aja 50 ribu ampere gede banget itu kabelnya harus berapa diameternya trafo ini berguna untuk menaikkan tegangan di pembangkit dan kemudian nanti disalurkan arus listriknya tegangan listriknya lewat jaringan transmisi kemudian masuk ke jaringan distribusi dia akan ada gardu induk tegangannya diturunkan jadi tegangan menengah pakai trafo juga cuman trafo penurun tegangan step down transformer nanti masuk ke jaringan pemakaian ini pemakaian akhir itu diturunkan lagi ke 1000 volt jadi itu fungsinya trafo nah sehingga trafo ini dia kan itu terdiri dari dua gulungan gulungan primer dengan gulungan sekunder kalau step up transformer berarti tegangan di primer lebih rendah daripada tegangan di sekunder kalau step down transformer berarti tegangan di primer lebih tinggi daripada tegangan di sekunder nah yang perlu diperhatikan juga tadi adalah kita kita akan pastikan tegangan di primer dengan di sekunder kita akan lihat gulungannya juga nanti mungkin traktor akan bisa hitung itu dari gulungan kita akan dapat data gulungan di sekunder dengan primer berapa sehingga kita sudah bisa memastikan tegangan keluarnya seperti sebesar berapa kalau gulungan yang trafo tertutup trafo pendingin minyak saya kira tidak bisa dilihat langsung secara visual pun trafonya sudah tertutup ada keluar busing yang primer sama busing sekunder jadi dari hal tersebut kita mungkin bisa membelajari data data patrikan kita tidak mengecek gulungannya kita melihat datanya siapa yang menghitung gulungannya satu jadi data itu mungkin kita sudah bisa menghitung berapa kira-kira keluaran nah cuman kita mungkin akan ngecek saat kita ngecek tentu trafonya tidak dalam digunakan jadi bagaimana kondisinya bagaimana lubrikasinya dia juga harus ada pelumasnya supaya pelumasnya bagian daripada pendinginnya juga itu semua harus ada bagian kelungkapannya kemudian cek apakah kondisi transport itu ada keretakan pecah atau keruskan lain baik di tangki tangki pelumasnya radiator dan ada di sini kalau kita menguji juga fungsi alarm rangkaian kontrol tahanan grounding torsi-torsinya murbotnya kita cek semuanya dalam kondisi yang standar kencang lalu di sini juga diwajibkan noise level karena rupanya trafo itu juga bisa menimbulkan noise dengung itu juga harus diukur dengungannya berapa pakai beban penuh biasanya pakai beban optimal saat beban puncak biasanya pada beban puncak kalau pada beban normal kalau tanpa beban biasanya enggak itu untuk melihat juga apakah gulungannya stabil atau enggak tapi tergantung frekuensi juga kalau turun dari standar bisa menimbulkan dengung dengung jadi tadi sudah dijelaskan semua oleh Pak Himawan dan nanti dibaca-baca lagi SPK ini karena mungkin itu ada banyak juga atau akan ditanyakan oleh penguji kita masuk ke pertanyaan 6 bagaimana cara melakukan inspeksi dan pengujian switch JIR selamat selamat ngantuk dia nanti Pak kalau kalau dia ngantuk dia ngantuk pengujian switch gear ya kurang lebih sama Pak dengan panel-panel lainnya terutama yang harus di ini bus bar circuit backer terus alat-alat discontinuing switch nya seperti itu ya jadi kita ngecek juga kondisi itu juga semua dari pabrik yang mungkin memang sudah dikenal ya tapi ada juga hasil prosesan dari SPK ya nanti kita cek juga jadi kita lihat dan sebenarnya MCC ini sama sama panelnya juga cuman kalau switch gear ini panel yang sangat besar kalau ini MCC kalau yang panel-panel di pabrik di tempat kecil cuma panel biasa jadi 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 butuh ruangan juga yang cukup besar ya itu isinya ya switch breaker ya kontak jadi jadi kita cek juga lah mungkin ada sambungannya semuanya benar dan juga perangkat yang terhubung informator diperiksa transformator kontrol kontrol tegang yang terlalu yang terlalu itu juga bisa dipiksa dan juga memastikan dalam kondisi yang terakhir Pak Nor ada yang ingin tambahkan? mungkin penambahan sebenarnya switchgear itu kuncinya hampir sama dengan MCC itu pembatas arus juga intinya adalah itu cuman switchgear karena apa dipakai di zona tegangan menengah sampai tegangan tinggi bahkan tegangan kontrol nah itu panel itu switchgear ini itu mempunyai kekhususan terutama peralahan kemudian insul insul lainnya berstandarnya terlihat yang menengah switchgear ini antara fasa dengan grounding itu minimal kalau tidak salah 1,23 ohm itu penukurannya nah itu sangat-sangat susah karena itu harus diindeks kalau mengukur dengan 5.000 corp nah itu yang sangat hati-hati nah panggil switchgear ini itu kebetulan biasanya baris-barisnya di depan sebelum transformator tap-down sebelum transformator tap-down jadi kalau dilatih bahwa switchgear adalah sama funginya dengan MCB yang ada di rumah kalau kalau di panel LPMB switchgear itu sama dengan MCB main step-down control breaker itu hampir sama pentingnya adalah itu untuk peralatan lain dukungnya termasuk kontrol tegangan harus ada kontrol arus kemudian over voltage over current kemudian downlink kemudian bus bar itu semua harus dilihat nah biasanya panel-panel switchgear ini itu buatannya kutus brandnya kutus misal smiter baik demikian Pak kontrol tegangan kontrol arus dan juga pembatas arus arus hubung tingkat dan sebagainya memang sama cuman disini kita bicara tegangan tinggi arus yang besar itu yang membedakan antara MCB yang ada di rumah mungkin dengan switchgear jadi kalau kita mau melakukan pengujian gimana itu Pak? Pengujiannya dari awal adalah Pak kalau switchgear ini kalau saya kenalnya dulu namanya pubicle ada susunan switchgear kalau dari incoming dari PLN itu biasanya sendiri jadi ada panah switchgear punya PLN sendiri terus punya kita sendiri double karena juga kalau misalnya kita beli dari PLN untuk daya-daya yang besar mereka pasti ngasih itu jadi ada switchgear sendiri bagi mereka untuk mereka mereka sendiri kayak kita MCB yang dibawah meteran mereka punya standar tinggi terserah setelah itu diukasi di setelah selanjutnya yang masuk ke panel distribusi mau pakai fitgear sendiri monggo tidak pakai monggo pakai lebih bagus misalnya yang dari PLN kontrak kerjanya misalnya kita pakai 6 megawatt cuma kita pembatasannya mungkin 2 megawatt itu bisa kita atur sendiri artinya kita bisa menurut di PLN untuk pengetesan sendiri itu nanti ya itu Pak jadi kalau sebelum pasti off di off dulu itu mengukur fasa ke grounding kalau tegangan tegangan menengah itu jarang kan ambil netral pasti yang diambil adalah RST ada 3 kabel ada nah itu larinya semua penghantar yang dari incoming dari PLN pasti diambil RST ada termasuk kabel yang diatas di jaringan menengah itu kan biasanya RST ada netralnya dia tidak akan pasang pasang itu setelah dari trafo step down itu untuk tegangan tinggi tegangan menengah tidak ada netral memang hanya RST saja ya betul makanya RST itu dibuat nanti setelah dari switchgear masuk ke trafo step down artinya dari tegangan menengah itu masuk ke trafo jadi step down tegangan rendah di RST 380 atau 400 kol baru ada output dari punter dari trafo step down itu ada netralnya yang kadang netralnya dihubungkan dengan grounding nah grounding ini nanti itu bisa berfungsi sebagai netral nanti hubungannya selanjutnya adalah netral kebasa netral kebasa itu 220 kol atau kebasa kebasa 30 itu dari training atas football paling nanti kita ngujinya benar gak kita chat down tapi kalau itu pengaruh ini repot juga karena pengaruhnya ke kota ini betul tegangan tinggi itu buangnya bukan ke nol setiap buang tegangan ke ground disini grounding harus sebar karena energi listriknya itu sangat besar makanya harus digronding nah takutnya bukan apa-apa lepas nanti ini yang digronding berikutnya adalah yang dari outgoing bukan dari incoming nya incoming lepas cuman ini 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 positif on ini yang apa outgoing yang kita yang dibutukan lepas tapi ini masih grounding ini buang makanya groundingnya bagus itu oke terima kasih atas penjelasan dari Pak Himawan jadi intinya switchgear MCC itu hampir sama aja pesangan panel listrik dimana situ mungkin ada circuit breakernya dan sebagainya cuman ukurannya yang lebih besar ada di MCC dan jauh lebih besar lagi ada di switchgear jadi bagaimana nanti sebagai inspektor kita memastikan bahwa kontrol room ini baik di switchgear maupun MCC itu semua circuit breaker berjalan dengan baik gambarnya kita cek hubungan-hubungannya sudah benar groundingnya protesinya juga semuanya tersedia sesuai dengan standar dan itu yang penting karena antara switchgear MCC ini akan pengaruhnya ke banyak pemakai pemakai akhir nanti jadi kalau ada gangguan di sini karena salah instalasi atau karena sistem proteknya kurang memadai sehingga tidak bisa mengantisipasi ada arus-arus kejut akhirnya mungkin akan terjadi gangguan jadi kalau ada gangguan kita sudah nyatakan ini oke ya kita akan disalahkan nanti inspektornya jadi pastikan bahwa semuanya ini berjalan dengan baik layak pakai sehingga kalau semuanya sudah sesuai dengan standar yang kita acu dan tambahan lagi mungkin untuk gangguan menengah ini sangat hati-hati makanya untuk protektif itu harus terpasang dengan penghantar yang dihubungkan ke terapu itu juga tandar yang diminta misalnya kalau daya dibutuhkan sekian harus ukurannya sekian terus tabelnya juga sesuai jarak pengaturannya karena tegangan menengah itu harus sesuai harus standar itu hati-hati sama tegangan menengah apalagi tegangan tinggi nah sekarang Cina sudah pakai tegangan ultra tinggi itu yang hebatnya lagi tabelnya tetap tapi tegangan dihubung tadi jadi beribu-ribu kilo itu dayanya faktor kehilangan dayanya itu kecil mungkin kabinnya kalau ukuran mungkin sama ini kabel-kabel 90 atau 120 tapi tegangan bisa sampai kalau sutat yang dipakai jaringan TLN di Jawa mungkin di 500 tapi ada 7,5 juga ada 7,5 ya Pak yang pakai Cina tegangan ultra tinggi berapa itu ya Pak 850 yang baru katanya Cina udah buat tegangan ultra tinggi 850 650 850 oh itu berarti lebih tinggi lagi iya nah trafo step down itu itu khusus Pak yang buat itu bisa buat itu Pak oke 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 ya mungkin ini yang apa harus dikuasai untuk jadi inspektor listrik karena kalau sudah menguasain switchgear MCC ya pasti panel-panel kecil juga udah udah dipuasain lah gitu ya karena ini biangnya gitu ya switchgear MCC karena konsep kerjanya hampir sama aja yang pasti kalau mainan listrik Pak jangan terlalu putus seterun mainan air kena air keberatan air basah ya Pak tapi kalau jangan sampai mati itu aja yang penting sesuai prosedur aja peralatan proteksi lengkap APD dan sebagainya kalau takut gimana kita mau jadi inspektor kita merger aja Pak merger mungkin ya Pak karena kita invest untuk kabel-kabel kegangan menengah Mas Rahmat ini merger kegangan menengah 200 200 diameter 240 mm itu ya saya bukan apa-apa waktu itu uji isolatornya isolatornya setapa megaohm kemudian sudah direpaskan sudah di grounding waktu itu belum jaman-jaman tetani tapi kemudian saya tegang masih muntun Pak seterun karena diuncuk 5.000 bol itu tadi tegang muncuk ya itulah jadi jangan seterun itu biasa iya benar bapak saya aja wah pernah seterun jatuh dari tiong listrik itu resikonya kalau mainan listrik ini seterun tetap hati-hati semua oke terima kasih masukan-masukan dari Pak Himawan Pak Rawat Pak Anwar ada ini lagi mungkin tambahan atau pertanyaan untuk switch dia cukup Pak cuman mungkin matur bisa di share Pak atau kopinya Pak Pak Anwar Pak Anwar gimana Pak Anwar Pak Anwar silahkan Pak Anwar makanya lagi oke material ini kita sudah keluar semuanya mungkin besok tinggal kita bahas mengenai bagaimana laporan dan rekomendasi besok besok juga ada pre-assessment jadi kalau bisa membuat pre-assessment biasanya jam 8 hingga 9 makanya besok saya bikin matanya dikit aja saya bisa ikut pre-assessment tapi kalau tidak ikut pre-assessment rekaman videonya sudah di share jadi cara ikut ujian aturannya seperti apa terus cara pengisian apel 1 apel 2 kalau mau tanya lebih lanjut nanti tanya ke Mbak Elis pre-assessment besok pagi gak Pak besok jam jam 8 jam 8 lewat jam 8 malam oh ya oke jadi memang materi besok kita gak banyak jadi kita langsung habisin langsung ikut pre-assessment oke terima kasih Pak Himawan Pak Rahmat Pak War terima kasih kembali Pak sampai lagi besok selamat malam Pak selamat malam selamat malam selamat malam Pak Waria alam sehat